Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bijami'i sifatil kamali mukhtasha Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-bashiru liman ittaqa wal-nadhiru liman asa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin Sahibil mu'ajizatil lati la tustaqsa Wa ala alihi wa ashabihi al-ladhina nalubi sohbatihi al-fawda ila la tu'addu wa la tuhsa Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Amma ba'du Ulamaa'ana al-gurama Wa haba'ibana al-fudala Wa masyayikhana al-a'izzaa Para alim ulama Para kiyai, para bunyai, para haba'ib Ta'mir masjid Pimpinan-pimpinan pondok pesantren Pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, majelis tikir, majelis sholawat Para sesepuh Semuanya yang kita ta'limi Kita mohon restu doa dan barokahnya Pejabat pemerintah Baik sipil TNI maupun Polri Dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang berkesempatan khawatir Panitia Dibantu keamanan dari sahabat-sahabat Banser Bapak-bapak linmas Adik-adik santri Yang kita cintai Yang kita banggakan Bapak-bapak ibu-ibu seluruh jamaah Mari kita awali ngaji sore ini Dengan ikhlas membaca suratul fatihah Bertawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW Beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya Bertawasul kepada para nabi, para rasul Para tabi'in, tabi'id tabi'in Salafus sali'in, para awliya, para ulama Kiai-kiai kita, punyai-punyai kita Guru-guru kita semuanya Yang sanat ilmunya sampai kepada kita Dengan harapan mudah-mudahan Ngaji kita hari ini benar-benar Menghasilkan ilmu yang manfaah dan barokah Serta kita mudah-mudahan diberikan Kekuatan untuk bisa mengamalkannya Sekaligus bertabaruk berdoa dengan suratul fatihah Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dikaruniai Panjang umur, sehah wa'afiyah Istiqomah fitu'atillah Semua hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya Diijabah oleh Allah Yang lagi sakit, apapun penyakitnya Semoga segera disembuhkan Yang lagi sedih, susah, semoga segera dibahagiakan Yang lagi kepepet, semoga segera dilonggarkan Yang lagi sulit, semoga segera dimudahkan Yang lagi seret, ruwet, semoga segera dilancarkan Yang lagi padu, tukaran, gegeran, semoga segera dirukunkan Yang lagi punya hutang, semoga segera dilunaskan Yang aminnya kebanteran, hutangnya tambah banyak Mudah-mudahan kita semuanya Diselamatkan, dimuliakan, dan dibahagiakan dunia akhiratnya Alhamdulillahirrabbilalamin Bapak, ibu, adik-adik seluruh jamaah Momentum ngaji menyambut peristiwa mu'jizat Diperingati di berbagai tempat perjalanan suci Di Israq mi'rodkannya Rasulullah Muhammad SAW Pertama, orientasinya tentang keimanan Karena peristiwa itu peristiwa yang tidak masuk akal Peristiwa yang tidak rasional Sehingga pulang dari di Israq mi'rodkhan itu Rasulullah menyampaikan kepada kaumnya Setelah mendapatkan cerita dari Rasulullah Masyarakat, umat terbelah menjadi tiga kelompok Ada yang langsung yakin, percaya, dan membenarkan Kelompoknya Abu Bakar Siddiq Ada yang ragu-ragu antara iya dan tidak Antara percaya dan tidak Iman yang ngambang Ada yang langsung berbalik arah Murtad Kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan Dan Abu-Abu yang lain, Abu Gosok belum lahir Iman ini sendi utama kehidupan Maka 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah Itu misi utamanya adalah menguatkan iman Mengokohkan akidah Meluruskan keyakinan Karena iman adalah fondasi utama kehidupan Bagaimana jadinya hidup manusia Ditentukan oleh kualitas keimanannya Ibarat bangunan Iman itu fondasinya Bagaimana jadinya bangunan Sangat ditentukan oleh kualitas fondasinya Kalau fondasinya kuat Bangunannya hebat Kalau fondasinya lemah Bangunannya goyah Kalau fondasinya rapuh Bangunannya runtuh Ini gak gampang Gatuh-gatuh Ini anggil Maka ini yuk Sampai ngomong larang Mahal Coba Sampai perhatikan Gatuh Kalau fondasinya kuat Imannya hebat Kalau fondasinya lemah Bangunannya Goyah Hidup manusia ditentukan oleh imannya Kalau imannya kuat Hidupnya hebat Kalau imannya lemah Hidupnya goyah Kalau imannya loyo Hidupnya ngelokro Kalau imannya muntir Hidupnya muntir Hidupnya kentir Kalau imannya pretel Hidupnya endel Kalau imannya mingseli Hidupnya mencela mencele Padahal Iman itu Abstrak Ada Tapi gak kelihatan Iman itu Onok Tapi gak ketok Contohnya kayak Siapa ngomong entut Yang gelek contoh liyanya Kayak cinta Love Cinta itu ada Tapi kan gak kelihatan Seperti apa wujudnya Bagaimana bentuknya Kayak apa modelnya Bagaimana warnanya Tapi ada Kok tau kalau ada Ya dari gejala yang ditimbulkan Dari tanda-tandanya Setiap engkau berjumpa dengan aku Jantungmu berdegup kencang Hatimu berdebar-debar Ada semangat yang menyala Ada spirit yang membara Itu tandanya Di jawa Di jiwamu Tertanam rasa cinta Tapi cintanya kan gak ketok Onok tanda-tandanya Menurut lo Sampai ini aku cinta Anwar Jahit Kapan ketok Foto Anwar Jahit Di pinggir dalang Eh Itu duduk caleg Aku sama Gelekkan Kertas suara Gak kira Gak kira Ini Itu hanya cinta Sampai aku Ketok foto Di pinggir dalang Mesti langsung penasaran Ini kapan acaranya Nanti acaranya Mesti ngono Aku tokoh Aku tokoh Pokoknya masih aku kerja Libur aku Libur aku Itu yang cinta Contohnya Yang masih nguyil Nguyil Bukan itu Iman ini ngono Aku Gak kira Tapi Ngerti Itu kondi Dari gejala yang timbul Berupa Amal-amal Soleh Berupa Amal-amal Kebaikan Oke Sampai Percaya Lampu Lampu Ini Wanten Setrumi Percaya Sehingga Percaya Kable Udar Terus Dilaten Lep Pengen Kejang Kejang Sampai Setrumi Ketok Nopombudun Setrumi Ketok Nopombudun Lep Saman Kok percaya Lep 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 Setrumi Kok ngerti Lep Setrumi Ya dari Tanda-tandanya Dari yang Ditimbulkan Apa Lampu Moro Mergono Setrum Lampu Moro Seng banter Lep Saman Semangat Insyaallah Ngajiku Rodok Suwe Tapi Lep Sampeyan Gak Semangat Dilu Ae Mule Mergono Setrum Lampu Moro Muno Kodok Arum Mix Yang tak Cekal Ligi Mergono Setrum Mix Moro Jare Muni Lene Mix 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 Muni Ayo Dibale Nih Mergono Setrum Seperti Gak contoh Sengonondok Ini Mergono Setrum Lampu Mergono Setrum Mix Muni Mergono Setrum Seperti itu Mergono Setrum Yang Namanya Iman Di Perintah Ibadah Moro Muno Setrum Apa Ngerungu Assun Hal Solat Assalamualaikum Wisu Ya Imam Al Mujahidin Tanggih Cerekal Berangkat Nang Masjid Itu Selamat salatu wassalamu alaih malah kelon wantan seterumai mbak maksud gak seterumai sok kelon seterumai beda positif ambil negatif halo uangnya apa seterumai kurumwadzani rodok hati nih innamal mu'minun adlathina iza dhukir allahu wajilat kulubuhum disebut nama Allah gemeter hatinya ya merga seterum iman nih mau merga anak seterum mikmuni sama nih apa anak seterumai aku ngomongnya shalom alaih nabi muhammad ini pusing sholawat berarti anak seterumai lepojuan ini kondowaih pedot kabli lepojuan ini kondowaih sampaian kenek afdolul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah lepojuan ini kondowaih penting seterum harus selalu dipertahankan sampai akhir hayat apa yang seterumaih sampai yang kuat ketika naza sakaratul maut itu keadaan yang paling menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu situasi yang paling krusial paling menentukan jalur syurga apa jalur neraka kalau seterumaih jenengan kuat ditalkan Allah Allah wut nyawut Allah Allah tak ee lana gano seterumaih masih ditalkan bahwa antar Allah Allah kabli pedot malah murang-muring lu harus katanya mati lu harus katanya murang-muring ngamuk-ngamuk wah 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 ngomong ditalkan Allah Allah malah mesuh jangan seterumaih seterumaih mesuh ngelatiwis kaku mesuh gak bisa cek A U karepek kata ngomong J A N C U K tapi mergoy latiwis pelu yang A O pas mune A O nyawut dicabut malekat Israel oe ini kita dimayit yang mereke A O oe ini gak seterumaih mergoy latiwis di pasangin muter sama ini tidak seterumaih pak diduk tas B canda muter tas ngelompok ap makanya aku yakin ini gak mudah hadir di majelis ilmu majelis zikir ini bukan hal sederhana gak gampang nyatanya gak kabeh uang kadang-kadang gak tau kok ini mungkin apa-apa ya karena dia gak dipilih sama Allah dia gak diundang sama Rasulullah tapi kalau memang dipilih Allah diundang Rasulullah meskipun rumahnya jauh datang gak gampang ini kalau kita tutup ini balik mulai mana kalau kita panas mulai mulai kok teka mulai makanya kalau kita cari ini moga-moga niatnya benar haliai benar soalnya yang saya cari ini gak benar ngomong-ngomong sakancani kalau kudung coklat ambil kudung hijau malah ngerasani aku malah ada yang dulinan HP mari moto aku klik mari kita terus diges status jadi ini gak benar padahal didawahkan di majlis semacam ini yang dapat pahala hanya empat orang selain empat ini zong satu al-mu'anlimu wong sing mulang sing bimbing insyaallah aku katut lah dua wal-muta'anlimu yang niatnya benar-benar ngaji bukan sekedar kepengen ketemu langsung sama abah anzah ada yang niatnya ini cuma aku pengen gak ada story tiga wal-mustamau yang mendengarkan dengan seksama ngeruak no temen gak malah ngerasani kiai ini kayaknya kayaknya orang wedak kalau meripat ya diomong sampai kiai lo dirasani kiai diundang pengajian untuk ngawali itu kondisinya ya diomong kiai gak patik payu ya ngunik acara durung mulai wistaka apa niatnya gak jaluk makan panitia ngutaka kari ya diokno kiai jual mahal senangannya telat dinten-dinten yang ngakeh ceramah suai ya diokno ceramah ngatok wong kalau enak longgokor simpuk garing oceh aku bokong panas ikil geringgingen sing silo sembucong metungkrong mereng-ngin mereng-ngiwa mulet kiai humor ya diokno kiai kita dagelan ngaji cengengesan kok gak no humor ya diokno ngaji pertentangan kaya udon katin jeblos kiai melun dukung salah satu capres cawapres waya politik ya diokno kiai melun politik kiai apa ini kok meneng gak melun dukung ya diokno kiai gak teges gak jelas sikapnya makanya aku juga gak gas lampe-lampe kudungan wici harno nomor 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 4 wal muhibbulahum wang sing seneng lo melun dukung seneng tok nang majlis ini wisulai ganjaran saman roh ganjaran ini sa'idun fi majlis ilmi khairun min al-fi roka'atin sejam manggun di majlis ilmu loyapi timbang sholat sunah sewu roka'at sejam lo saman dokeningi loyapi timbang sholat sunah sewu roka'at saman kuat sholat sunah sewu roka'at ayo siapa yang tau sholat sunah sewu roka'at langsung pakai hadiah ngakui gak tau lo ayo makan siapa yang tau sholat sunah langsung sewu roka'at pengen roh apa kamu gak percaya belas lo sampai yang cukup dikene sak jam sholat sunah sewu roka'at rong jam rong ngewuroka'at telung jam telung ngewuroka'at apa maknanya saman gelombok kene sampe meneh sobuh waafdhulu min ayadati alfi maridin lebih utama daripada menilii seribu orang sakit menilii haa menyengunguk padahal padahal nyambangi orang lorosiji nyambangi orang lorosiji petong puluh malaikat itu istighfar jauh supura dosa dosa sampai lana orang sewu sak jam lana rong jam nilii orang lorosewu lana petang jam nilii orang loros petang rumah sakit petang kabupaten disini waafdhulu min ziyarati alfi shahidin lebih utama daripada berziyarah ke makam seribu orang mati shahid gak terima ziyarah walisongo sampeyan walisewu itu sak jam lak telung jam ziyarah walis telung ewu makanya kamu boleh ditakani anaknya di sebu mari ziyarah walis telung ewu laknya laknya ini ini ada setrum lampu kok gak murub berarti kon selet bareng ada setrum lampu kok gak murub berarti berarti ada setrum mik kok gak muni berarti ada setrum kipas angin kok gak muter berarti ngaku islam ngaku iman kok gak sholat gak tau jumatan berarti ngaku iman duit duit ada masjid dibangun kok gak melu nyumbang berarti wangnya ngerti aku pokoknya wangnya longgondoprok wangnya doi 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 lo ngaku iman ada pengajian gak murub berarti lampu kok konslet itu yang di dandani yang tidak di dandani di apa itu di bedah lawang kok konslet di dandani ini kan dalam rangkaan dandani konslet konslet berarti di apa bawa neng rokok para konslet konslet sekalian nah ini pentingnya kalau sama nyambung neng Allah maka kalau kita runut dalam sejarah kita ambil hikmahnya di antara yang mendasari peristiwa mu'jizat isra mi'rad itu kan ceritanya Rasulullah lagi sedih karena Rasulullah ditinggal wafat oleh dua figur yang paling penting dalam kehidupan Nabi satu pamanda tercinta Abu Talib yang selalu membela Rasulullah setiap difitnah dilawan dimusui oleh orang-orang kafir Quresh Abu Talib menjadi bagging perjuangan Rasulullah ayo siapa yang mau melawan kemenakanku Muhammad jangan berhadapan dengan keponakanku ini pamannya Abu Talib langkahi dulu mayatnya abu Talib pimpinan suku Quresh suku yang paling terhormat berwibawa dan ditakuti di jazirah cara saya kanjeng Nabi di backing partai penguasa tidak 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 berjuang yang penting di backing ini kanjeng Nabi di backing kepala suku Quresh tidak jadi sampai jangan munafik terus anti-pemerintah anti-pemerintah sampaian bangun masjid tidak oleh izin pemerintah tidak bisa ngadek masjidmu tidak oleh rekomendasi pemerintah tidak bisa berdiri pesantrenmu betul? betul anti-anti lihat dulu masalahnya masalah apa gitu tapi juga jangan menjilat kekuasaan dipilih dipilih makanya sampai tidak melu politik jangan langsung suudan jangan langsung menilainya negatif sekarang kalau tidak ada sama sekali ulama yang terjun di politik tidak ada sama sekali ulama yang terjun di pemerintahan mohon maaf Islam tidak kebahagiaan apa-apa tapi jadi menteri menteri agama tidak 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 cukup menguasai fikir tauhid jadi menteri agama di negara sebesar Indonesia dengan berbagai agama yang ada ini dan kekayaannya dipakai untuk membackup perjuangan Rasulullah kekayaan Seidah Khadijah itu kurang lebih 600 ribu awak itu kalau dikruskan rupiah 200 triliun rupiah duit rong ratus triliun rong ratus triliun itu mau ditukuk no Dawud bedah lawang itu banjir Dawud pitung sasi gak sat semua dipertaruhkan untuk perjuangan Rasulullah berjuang juga dibackup oleh dana yang kuat makanya juga anti duit anti duit nanti duit eh monafik loh kalau gak ada dana perjuangan agama yang gak jalan gak ada duit gak ngadeg masjidmu betul tapi loh jangan dijadikan sebagai target dan tujuan utama eh moga-moga faham gak ada duit Anwar Zahid bisa tutup ini tidak gak kira sorry dikira gue cowok apaan gak aku ini butuh numpak kendaraan kendaraan gak duit kendaraannya gak ada BBM gak bisa melaku BBM gak duit ini gak ada sound system ya mau aku dikonceramai ini sound system gak ada duit oh lambemu kadang dilok mata duit mata duit lihat dulu kemanfaatannya mana loh ayo rapat kating bangun pesantren kiai rong puluh rapat kating bangun pesantren yakin gak ngadeg pesantren itu mau cokoran itu buka tafsir itu boleh takbir itu muter tas rumang sana wiritan ya rozak ya rozak terus semen gelodak 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 kerotok 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 ya kuduano kiai ini bagian dungo tirakat rialdo TNI polri bagian keamanan unsur pemerintahan bagian perizinan ada bagian dana ada yang melarat melarat ini penting bagian kerja duit ada dana ada material ada tidak ada yang garap masih melarat penting hidup melarat karena karena samanku gamel urun nojok cerewet karena rasulullah ditinggal wafat oleh dua figur penting dalam perjuangannya maka rasulullah sedih ibu bapak coba rasulullah ketika sedih itu sama Allah gak disuruh ke pantai orang dikongkong yang balai kambang orang dikongkong yang liep orang dikongkong yang bromo enggak rasulullah gak disuruh jalan-jalan tapi dinaikkan ke langit ini artinya kita kalau punya kasus punya problem punya masalah naikkan ke langit langitkan problemmu langitkan masalahmu pasti semuanya akan beres Allah mazali Allah Muhammad sampai tidak dua masalah kita tidak boleh solusi solusi langit curhat dengan gusti saja curhat lewat status manggel langsung curhat setan lewat ngarpomah akhirnya dikomen siapa 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 meneng orang ikan wantan apa mbak wantan wantan apa mbak wantan wang itu kan lana kita wedok ngewedok iya wedok kudungnya coklat coba saman dua masalah saman dua kasus dua problem terus sampai curhat lewat hp saman curhat lewat status lewat story saya tanya masalahnya selesai apa tambah panjang nambah dulur tak nambah musuh oleh ganjaran tak oleh doso lakum lakum ini tidak waras coba kalau curhat sama Allah pasti selesai masalah beres menyelesaikan masalah maka peristiwa peristiwa isra mi'rod itu sinergitas antara langit dengan bumi Allah ngerti tak gak ngomong sinergitas tujuannya kan mau diangkat ke sidratul muntaha betul kenapa perjalanannya kok gak langsung dari masjid il haram naik langsung ke sidratul muntaha kok pakai minal masjid il haram ilal masjid il aqsa dari masjid il haram yang di makkah ke masjid il aqsa yang di palestin kenapa kok gak langsung aja diangkat naik ke atas toh tujuannya juga mau naik ke atas ini artinya bahwa islam bukan hanya agama teologi tapi islam juga agama kemanusiaan understand islam bukan hanya vertikalitas tapi juga horizontalitas understand kok gak ngerti ya wis nyauto yes aku cek legok islam bukan hanya ritual tapi juga sosial bukan hanya mahluk tapi juga muamalah bukan hanya habluminallah tapi juga habluminan maka ketika sampeyan sujud itu sampeyan kan berbisik ke bumi sampeyan sujud ikulah bisik-bisik enang bumi tapi bisikanmu menggetarkan langit sampeyan sujud cuma bisik bumi subhanallah rupiah henti subhanallah subhanallah lalu gangun sih sujud begitu njungkel nyosop bisik bumi subhanallah 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 bisikanmu itu menggetarkan langit makanya sampe moco tas bego banter-banter subhanallah rupiah al-ala wabihamdi subhanallah rupiah al-ala wabihamdi subhanallah rupiah al-ala wabihamdi jebol langit tengok pelan-pelan sip sip banyak peristiwa alam yang solusinya adalah solusi langit Allahumma silih alam Muhammad coba kita perhatikan peristiwa alam tapi solusinya solusi langit kalau terjadi gerhana matahari gerhana rembulan ini peristiwa alam Allah gak memerintahkan datangkan teleskop hobel adakan penelitian tentang astronomi dan astrofisika enggak tapi solusinya solat solat gerhana solat khusuf lishames wal khusuf lil kamar itu mantok-mantok ini ngerti kara peta halo lu gerhana matahari gerhana rembulan solusinya solat solusi langit ketika terjadi kekeringan kemarau panjang lama gak ada hujan banyak tanaman dan binatang yang mati ini solusinya bukan kok disuruh mendatangkan ahli geologi macam-macam enggak solusinya solat namanya solat ist kok istih koroh istis kok solat jalo udan ini solat yang paling dihindari oleh para kiyai untuk jadi imam kiyai-kiyai ini diatur salat istis kok domoh jadi udan ada udan jadi khawatir dicap tidak mandi emang masyarakat kita itu kadang-kadang jahat image-nya itu jahat misalnya sholat istis sholat udan yang imam itu roh syuriyah PCNU malang orang kiyai paling top di malang di alun alun orang orang yang dikong ngumpul di alun alun aduh sapi di sholat istis dikong nonton di lapangan kabe jadi yang nyung Allah itu tidak cuma menung soto ada barang dikong aturan yang dikong dikong sapi bebek kebu kabe dikong kiyai ini alim syarat rukun tepat benar ikhlas khusuk tengah-tengah khutbah selendang sorbanya diwalik gerim ini kita faul supaya langit selesai sholat istis kok jangankan hujan mendung sak leren gak sereng ini malah mentor mentor pawanas koyok-koyok neroko bocor maring uno jarak telung dino istis kok manen dud bedah lawang seng mami moden bedah lawang apa jeneng ber bedali sehingga mami bedali bedali bedah lawang bedali bedah lawang mami ya gak khusuk belas mikir kreditan mikir bowo lo mari sholat istis kok dimami bedali bedah lawang langsung hudan taw meres ini wong sak bedah lawang konek nilai halah halah tiba mandian bedali timbang roe syuryah padahal hudan yang turun itu adalah hasil istis kok yang diimami oleh roe syuryah sehingga gusyallah diduk tiga hari berikutnya lo kok pas bedali sehingga mami masyarakat kita itu jahat loh saya pernah ngalami kejadian kayak gitu untuk maju untuk daerah mojokerto itu untuk youtube anza channel bisa dicek itu ada itu tengah-tengah ceramah mudan diresebut jamaah waduh kabeh kati buyar aku membengok sehingga terang Allah yakin yang dengan Allah harus terang aku membengok tidak berkara apa-apa aku mau ke danaan dewi yang tidak rewang aku aku dewi aku kan ceramah dewi tidak lucu makanya aku membengok oh co bu tidak rewang kodanan lah kodanan bareng wong mandek kabeh ayo mojo fatihah terus mojo tabat pengteluh fatihah tabat pengteluh terus takjak mojo solawad jibril mari solawad jibril pak udhannya terang aku ngomong ini ngkuk marindo acara selesai aja sampai 10 menit yang mula kabeh soalnya ngkuk udhan manih lah kok temen tuh bu jadi marindo ngkiro kiro 10 menit campur beledek padahal aku ngarang padahal gara-gara peristiwa aku kapan ngajin daerah mojo kertos yang bagian kono itu pegel nyowok angker wong ngedok nabah nyong botol gini 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 dan itu bukan cuman sekali dua kali ada lagi bukan hanya di youtube anza channel di tiktok tiktok juga rame di daerah wongosobo ke pak aku ngaji ada ibu ibu tak panggil tak kai pertanyaan tak konsol awatan tak kai hadiah sarung cap mangga itu terus dia curhat udah sembilan tahun belum dikaruniai keturunan tak tahu kalau ibu jenis sama apa sopir itu tiktok rame viral akhirnya ngertes ibu ngertes mari terus 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 tiga bulan berikutnya aku ngajin daerah kono maneng mungah panggung tanpa saya panggil pegang mik abah matur suun abah matur suun kalau saat nikim pun hamil aku yuk teyek kapan aku berhubungan terus dia ngomong abah lupa sama saya ya lupa sama saya iya aku lupa memang aku lupa aku tiap hari ketemu sama jamaah wajahnya kadang mirip-mirip sampai ya itu di videonya kan aku juga bilang gitu abah lupainya sama saya iya lali aku yang ngomong saya ini panjang kita waktu itu mengingg然 minta doa sama abah alhamdulillah sekarang saya sudah hamil tiga bulan langsung dan itu bukan cuman satu waktu itu dua orang metengkaru bahkan waktu naik ke banggun dia bawa temennya lagi yang sudah lama gak hamil saya disuruh menghamili disuruh mendoakan supaya hamil ya Allah semua yang menghijab Allah yang menghijab tangan yang ini tangannya kenapa nggak bisa digerakkan langsung ini padahal aku duduk dan daya Allah ya ketepakan aja aku belas kayak bisa apa-apa aku pegel nyewuk berbatasan rembang sama padi tengah-tengah ngaji hudan pas waktu Alhamdulillah ada tenda ya jamaah bubar ngaduk api eh bubar yang bikin menurunkan hujan Allah yang bikin hujan reda Allah yakin berdoa minta sama Allah padahal wajikui jajai fatihah tabat bengtelu sholawat jibril Alhamdulillah tambah tawr sudah sampai tendanya ngelingkap kabeh aku semari aku apa ngajin di daerah kono so wakku gak payublas masyarakat kita ini seperti itu peristiwa alam orang-orang ini tidak mengerti ya sejak ada tahun ini saya itu hitungannya per menit siapa ngomong larang-larang ya pengen murah ya ketua RTmu kan ceramah ayo ketua RT ini kan mugar ini aku tak boleh aku larang murah ya kari kualitas memang neng peristiwa alam tapi solusinya solusi langit eh rumahnya itu sayang saya ini misalnya ada uang usaha uang gagang macet seret duitnya agak yang nyangkrok dengan uang gak metu-metu seorang kiyai mesti kalau kiyai ini dikakai solusi solat doha moca wakiyah ini ayat ini di wajah Allahu latifum bi'ibadihi yarozuku man yasya' wa huwal qawiyyul aziz litu yang kita sudah terus ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu mungkin 16 ewan itu 600-600 tidak ada ambaan 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 kalau kaki-kaki ya pengen satu sama likur yang biasa ngelancar usaha kayak jalbur riski siapa ngomong baleni mana? salah, gak mau catat ini ijazah ini larang ini peristiwa alam solusinya solusi langit ada orang lain dua buju yang cerawet ngomel esok konser, awan konser, sore konser bengi konser seorang yai bujuku cerawet nyewon dungu, seorang bongkem cangkem orang beda wajaknya itu loh sumum bukmen umyum fahum layar jauh loh yai, ini bukan bongkem cangkem yang kere seorang bongkem seorang bongkem temenan pak aku tahu ngejajahi orang ampuh yang ini dibuja cerawet kerja salah, gak kerja salah untuk rumah di omeli, mentutut rumah di omeli sepuknya cerawet salah jauh cerawet akhirnya seorang bongkem tapi itu masih masih turun seorang bongkem yang paling mandi ini bongkem turunnya pas mangap seorang bongkem seorang bongkem yang bongkem yang bongkem yang bongkem seriatim ini bongkem tidak boleh ditulis bismillahirrahmanirrahim ciliko cilikem bumi mengo cangkem seriatim la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebulno cangkem beres seorang bongkem tidak sampai seminggu orang yang bongkem tidak ada gula, kopi, tidak ada parcel mandi soalnya bu jenis langsung saryawan lu lukmari iku terus gak patik cerewet itu mengetahuan kita bujuan cerewet itu katik praktek ini bu hati-hati bu ngubing saman turu akan cangkemuk rosa isis di sawo sampai berarti samaan ku duntui tameng bu tapi kalau wilayahnya action wilayahnya bumi harus dibumikan jangan hanya mengandalkan langit Allah punya sifat rahman sehingga di dunia ini berlaku hukum kausal hukum alam hukum sebab akibat kita agak ngerti ya aku tuh alon-alon ngakai pemahaman saya gak patek cerdas ya aku tuh alon-alon dunia ini ada hukum sebab akibat kadang-kadang ada yang protes katanya Allah itu sayang sama orang mu'min tapi kenapa yang dibikin kaya kok malah orang-orang kafir itu yang gak kenal Allah gak pernah sholat penguasa perekonomian kok gak tau sholat gak kenal gusi Allah lalu sih orang mu'min ini sholat kecil awet melarate Allah punya sifat rahman kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya gak peduli mu'min gak peduli kafir gak peduli monafik semua dikasih makanya ini donyok kerja keras nyari duit ya keh duit gelimbang gelimbung kaya gombal muqiyo kere ya main ini namanya hukum alam paham tak gak tuh ini kalau wilayahnya action ya harus action ojo mik ngandal no langit aku maleling kapan nih kok pas timnas Indonesia masuk final piala tiger dulu namanya belum AFF piala tiger final lawan Malaysia itu berapa kiai berapa ustad istighosah mendoakan agar timnas Indonesia jadi juara piala tiger menang di final aku yang guyu duduk wilayah sepak bola itu wilayahnya wilayah skill keahlian bukan wilayah langit ayo kumpulkan kiai seluruh Indonesia terutama yang terkenal doanya ampuh-ampuh yang mandi-mandi yang setengah wali seprapat wali kumpulkan jadi satu yang GBK senayan kone istighosah dongak no timnas Indonesia musuh no Argentina banyak-banyak itu mau cilik-cilian gak usah timnas Indonesia kiai sak sak goni kabupaten Malang kiai sak Malang kabupaten Malang kelumpuk no dati sijin ngalun-ngalun istighosah hendungak no arema kesayangan ayo musuh no real Madrid peok ini gak perkara dongane kiai sehingga mandi bukan wilayahnya itu wilayah sekil paham tak gak tuh wong-wong ini ngapunten ngapunten anak ewang kafir pengen dati dokter di sekolah nonang fakultas kedokteran kuliah rajin melebuni skripsi yang gak harap semua persyaratan dipenuhi tesis wisuda dati dokter dituruti sampai gusyallah masih anak ewang kafir puterannya mbah yai puterannya mbah yai ini pengen dati dokter dituruti kali mbah yai kuliah fakultas kedokteran tapi gak tau melebu kuliah ngandal nonek bapakku kan kiai skripsi juga gak harap tesis juga gak melu apa-apa gak melu wiridhan sampai silo gak dati dokter malah dati dukun ada orang loro podo duwe utange podo duwe utange yang siji wangi ahli maksiat ahli kemungkaran nah wakal siji ini ahli toat ahli ibadah tapi ada orang kerja keras kerja keras semangat lunas utange masih gak tau sholat gak tau lho ahli toat ahli ibadah gak gelom kerja nang masjid lunas 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 gelom nyolongi kota amal wahli ibadah wahli ibadah wahli ibadah Allahumma salli ala muhammad jadi ini tadi saya sampaikan kalau wilayahnya ikhtiar harus ikhtiar karena apa dunia ini berlaku hukum alam Allah punya sifat rahman itu dikasihkan kepada seluruh makhluknya jadi kalau wilayahnya action ya harus action jangan mengandalkan langit sampai di tol naik mobil terus pas di pintu tol ada portal kartu e tolnya dikeluarin tempelin ke mesinnya plek ada tulisan saldo anda telas terus buk wacak no ayat kursi Allahulah ilaha ilaha walhayul qayyum portalnya ngangkat apa enggak itu bukan wilayah ayat kursi tapi ayat dua paham paham bapak pengen punya anak istrinya gak pernah di apa-apain di fatih tiap malam al-fatihah walau dolin disebol tinggal ngale ini menebeng yang matang matang muka-muka di anak al-fatihah walau dolin matang matang gak ada anak gak bisa ya fatihah tapi harus sambil jangan menebeng ini kalau bener ada ada orang nyalek keleleng tiap rumah dimasukin satu keluarga disugui sholawat nariah masuk ke rumah sebelah bapak ibu saya insyaallah akan mewakili insyaallah akan mewakili dapil sini mohon dukungannya mohon doanya mari sama-sama kita bacakan sholawat nariah gak mungkin jadi itu wilayahnya bukan sholawat nariah tapi sholawat rupiah halo paham ini bahwa islam itu bukan hanya vertikalitas dalam hubungan dengan Allah tapi juga horizontalitas yang terkait hubungan dengan sesama manusia yohabulum minallah yohabulum minan bahkan di semua ibadah mahdoh terkandung nilai muamalah dalam hubungan minallah ada dimensi hubungan nas saya sudah sering uraikan contoh pedoman utama kita hidup itu Al-Quran Al-Quran diawali dengan suratul fatihah isinya apa itu memuji Allah berdoa kepada Allah mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'mudu Iyaka Nasta'in itu pujian memuji kepada Allah menyanjung Allah mengagungkan Allah terus itu doa makanya selesai kita disunahkan membaca amin mau pilpres gak mau pilpres tetap amin gak boleh dirubah apa kaitannya orang kita baca fatihah apa kaitannya kalau pilpres gak usah dikait-kaitkan woi walaupun sama misalnya gandukung ya tetap moco amin dokung gandukung tetap amin mari walabdolin kata yang mau ganti ijabah abul gendeng ini walaupun itu gak wajib masih sampai menang gak moco amin gak apa-apa itu hukum sunah masih sampai gak moco amin itu menang menang aja gak apa-apa sunah tapi menang niat aku gak seneng kalau dikait-kait no bro kepentingan lima tahun sekali udah sampai ngerusak akidah apa ngerusak ibadah macam-macam woi Allah ya karim dewasalah kita ayo coba dewasa dalam bersikap dewasa dalam berpikir termasuk dewasa dalam berpolitik mulai ihdina sirotul mustaqim sirotul ladzina an'amca alayhim ghairil makhlubi alayhim walabdolin itu doa tunjukkan kepada kami ya Allah sirotul mustaqim jalan yang lurus jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atas mereka bukan jalannya orang-orang yang sesat bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai bukan pula jalannya orang-orang yang sesat itu kita berdoa jadi fatihah itu isinya memuji Allah menyanjung Allah mengagungkan Allah dan berdoa kepada Allah berarti simbol hablum min Allah soal apa terakhir susunan Quran itu surah an-nas kul a'udhu bi-rabin nas itu simbol hablum min an-nas sholat diawali dengan niat bareng takbir ratul ikhram Allahu akbar hablum min Allah diakhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullah sambil noleh kanan assalamualaikum warahmatullah noleh kiri ini simbol hablum min an-nas kita menebar salam menebar kasih sayang menebar kesejahteraan kedamaian kepada orang yang di sekililing kita assalamualaikum warahmatullah toleh kanan siapapun yang ada di sebelah kanan saya semua saya doakan selamat dapat rahmatnya Allah assalamualaikum warahmatullah toleh kiri siapapun yang ada di samping kiri saya siapapun saya doakan selamat dapat rahmatnya Allah ini simbol hablum min an-nas ayat Quran kalau menerangkan sholat bicara tentang sholat pasangannya pasti zakat akimus sholat wa'atus sholat hablum min allah zakat hablum min an-nas semua sampai umrah haji diawali dengan ikhram nawaitul hajjah wa'ahram tubihi nawaitul umrat wa'ahram tubihi ini simbol hablum min allah ditutup dengan tahallul mencukur atau memotong sebagian rambut kepala ini kan hablum min andas yang dasnya nas rukun islam yang lima itu semua ada dimensi sosialnya makanya nabi menyatakan ad-dinu al-mu'amalah ayo coba semuanya menirukan yang ikut menirukan saya doakan tak dongak no telung dinomaneh rejekini lancar duite akeh gampang gelek utangan ad-dinu ad-dinu al-mu'amalah ad-mu'amalah agama itu adalah interaksi udah sama ileng-iling coba rukun islam lima semua ada dimensi sosialnya ada rukun islam pertama apa Allah ya garim rukun islam pertama apa syahadat syahadat itu persaksian dari syahadat lahir ihsan dari ihsan muncul yang namanya takwa orang itu kalau udah takwa pasti hubungan dengan sesamanya bagus dimensi sosialnya sholat misalnya sholat itu dimensi sosialnya dimana jelas asarnya sholat itu tanha anil faksha iwal mungkar mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar kalau sholatmu benar pasti hubunganmu dengan sesama jadi baik zakat dimensi sosialnya jelas berbagi bagi-bagi duit bagi-bagi sembako karena Allah lihat ada orang bagi-bagi duit bagi-bagi sembako bukan karena Allah itu caleg puasa kita menahan lapar menahan haus letih dah agak capek kita akan merasa seperti ini jadi orang miskin sehingga timbul rasa sosial kepekaan sosial kita makin tinggi itu dimensi sosialnya haji jelas ketika Nabi ditanya ya Rasulullah apa pengertian Haji Mabrur Haji Mabrur itu kriterianya kayak apa Nabi menjawab tibul kalam waifsa ussalam wa itaam muta'am Haji Mabrur itu tibul kalam omongannya ngelegakno kalau orang Jawa bilang tibul kalam itu omongannya ngelegakno nyenengno manfaati itu tibul kalam omongannya nyenengno lan manfaati kok meneng kok meneng enggak aku juga omongannya ngelegakno halus ada ngomong halus tapi nyelekit nengati nonton kok enggak betul mungkin saya omongannya halus tapi nengati ngelekit ngelekit terasane ada ngomongannya kasar tapi nyenengno contoh nih aku kapan lagi menghibur diri kakwayang ini ngapun tapi omongannya ngelegakno manfaati nyenengno berarti kan hablu minanasnya bagus waifsa usalam menyebar kedamaian menyebar keselamatan hablu minanasnya bagus itu Haji Mabrur makanya kalau misalnya orang haji tapi yang dipakai biayanya enggak benar hasil dari muamalah yang enggak benar enggak diterima itu hajinya karena apa hablu minanasnya buruk orang berhaji tapi pakai duit haram kecampuran yang haram dia bertalbiah sekhusus apapun labaik Allahumma labaik labaikala syarikalaka labaik dijawab sama Allah gak labaik labaikan labaik labaik apa duit korupsi kan gomre ini ini duit anak ngutangi cecek bayarnya bajul Allah langsung gak adik labaik labaikan labaik labaik apa ini minggat anak-anakmu ce 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 untuk ini yang ramai ini halo 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 makanya saya pernah cerita ada orang haji pejabat ini tapi enggak saya sebutkan pejabatannya apa pakai duit hasil korupsi sekeluarga awalnya lancar tapi waktu lempar jumrah problem muskilah kasus krikil ini juga ngantem balik padahal bismillah cetak balik diambil lagi bismillah cetak gak masuk sumur balik terus penasaran diambil dilihat ternyata saya ada tulisannya maaf sesama setan dilarang saling lempar kodoh setan yang teman-teman itu namanya setan ngantem setan loh setan itu dibagi tugas yang kodoh kiyah itu kiyah ini setan kok kaya gak percaya namanya yang kodoh kiyah kiyahnya setan kayak masya Allah setan kodoh kiyah kalau kodoh sampai itu gak podoh sampai ini dibisi mau kalau setan gak usah berangkat lapos yang kru ngak nanwar jahit ngeceh lapos berangkat itu juga ada berangkat ngapinang marung lain gak usah berangkat mau sama digudong nambil setan tapi sampai lolos sampai menang aku ya digudong sampai setan berangkat berangkat kalau kodoh pejabat ya beda mana ayo nang tekan tanda tangan setempel mumpung ini proyek tanda tangan setempel ayo tanda tangan kiyahnya kiyah ini setan kodoh jendral ya setan jendral yang kodoh kopral ya setan kopral yang kodoh hebat setan hebat yang kodoh biasa setan biasa yang kodoh ecek-ecek cukup setan ecek-ecek tapi insyaallah gak digudoh karena setan insyaallah soalnya soalnya koncoy jadi setan lapo digudoh wang dene luwe setan dimengawak dewe udah itu aja dua diantara hikmahnya peristuwa isra merat aku tahu terutama ibu-ibu tentu belum puas kangennya sama aku makasih ibu-ibu semuanya i love you yang di luar mohon maaf ya kalau kamu gak bisa bertatap muka langsung sama aku aku tuh bisa merasakan apa yang kamu rasa sebenarnya kamu kan pengen banget deket sama aku tapi karena bapak-bapaknya gak mau ngalah sehingga yang di depan ini dipenuhi oleh bapak-bapak ibu terpaksa menahan rindu walaupun jarak jarak antara kita jauh tapi hati kita dekat ibu insyaallah karena aku juga terlanjur sayang sama kamu kamu juga tetap sayang sama aku makasih semuanya i love you ibu-ibu yang di luar semuanya alas yang tua gak usah yang tua melu-melungin gilani yang nom-nom doa bapak-bapak semuanya majelis ini sangat indah majelis ini luar biasa saya mohon maaf kalau tadi waktunya terpotong ada saya pengen menampilkan beberapa anak-anak saya mohon maaf banget karena yuk nuruti anakmu di nuruti ngonong-ngoniku saya mohon maaf soalnya meskandung meskandung media sosial abah anza ini dekat sama anak-anak suka ngasih itu bukan bermaksud apa-apa saya pengen memberikan motivasi kepada anak-anak indonesia saya juga pengen memberikan contoh kepada masyarakat seperti ini anak yang hebat kayak tadi baca korannya bener udah mulai ngafalin koran insyaallah setiap orang tua kepingin kelak di akhirat anaknya mempersembahkan mahkota syurga untuk dirinya orang tua sebenarnya keputusannya neraka tapi karena punya anak yang hafal koran apalagi faham maka anak akan memberikan syafa'ah anak akan memberikan pembelaan kepada orang tuanya menyelamatkan menyelamatkan dan membebaskan orang tuanya dari neraka di bawah bareng-bareng menuju ke syurga Allah diantara maksud saya seperti itu sehingga bagi yang kurang berkenan saya mohon maaf gak mungkin memuaskan semua orang gak mungkin gak ada pro dan kontra tapi sepanjang itu membawa manfaat maslahah dan insyaallah membawa keberkahan tetap kita jalankan saya anwar jahit dengan segala kebodohan dan keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya gak tahu kalau ternyata ini jadwalnya disini yang saya kalau gak salah udah 2 tahun berturut-turut saya ngajar disini 2 apa 3 gitu ya oh bahkan 3 tahun berturut-turut saya ini tadi loh kok nangkini aku kok yuk tau nangkini cari ini sopirku enggak bahan ini kumpul nate loh ya Allah ya garing gak arwah aku latibahin do kene mohon maaf banget langganan enak murah bukan bukan artinya berarti kita udah cocok gitu loh insyaallah insyaallah kita udah cocok dan ini ini gak mudah loh bisa bertahan ini gak mudah di tengah ketatnya persaingan di saat yang baru bermunculan loh abah anza kan udah lama mulai zaman kul huwale dan tetap eksis sampai sekarang yang lain mohon maaf udah mulai redup udah mulai jarang kelihatan jarang nongol dan alhamdulillah abah anza tetap FYP ini barokai jendengan semua para jamaah barokai anak-anak yatim kulo barokai anak-anak kulo baik anak kandung anak aso anak didik ten pondok mohon doanya alhamdulillah sekarang anak-anak kulo sampun 2000 lebih 2000 sekian dan kita tetap free bebas biaya gratis semuanya barokahnya mereka juga barokahnya orang tua saya guru-guru saya kiai-kiai saya semuanya barokahnya para alim ulama anwar jahid bukan apa-apa bukan siapa-siapa anwar jahid hanya sebutir debu bukan apa-apa bukan siapa-siapa gak bisa apa-apa gak bisa apa-apa bukan siapa-siapa sekali lagi saya mohon maaf kalau biasanya saya bikin statement-statement kayak gini itu hanya orang yang kepedean saya ingin memberikan motivasi kepada diri saya sendiri dan bahasa guyon keakrapan saya jangan dimasukkan ke dalam hati tapi ya tolong dipikir ya ndak aku ini saya ingin mengerti anwar jahid mulai tidak kaget biasanya tidak kaget tapi saya tidak mengerti biasanya kiai apa emang dia belum tahu ya biarin saja emang dia tidak tahu mohon maaf mohon maaf subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha illa entah astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wabihamdika ashihadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wabihamdika ashihadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wafakannallahu ayyakum lima yuhibbuh wa yardoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.